Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi Saya mau sedikit sharing nih, kemarin itu kan saya sama istri Lagi pengen ganti head unit Head unit mobil Toyota Kalianya kami, Kalianya Audrey Pengennya sih yang double din Double din dan bisa nyetel video gitu deh, video clip mp4 Nah ini, ini head unit yang standar nya ya Wah kebalik ini Ini yang standar nya Kalia, Toyota Nah kalau standar nya Toyota ini kan ada cd, radio, usb, dan bluetooth Bluetooth sama aux in nih, aux in bisa Nah tapi kan belum bisa baca mp4 ya, belum bisa video Nah si istri itu pengen ganti double din yang bisa nyetel mp4 Jadi biar bayi Audrey ada hiburan gitu Kalau ada pergi perjalanan jauh gitu kan Jadi ada hiburan lah Nah jadi kemarin itu Kami ngemodifnya cari yang Harganya murah banget ini merknya Mvdia Nih Mereknya Mvdia Dia tuh bisa USB Bisa bluetooth Bisa radio Cuman dia minusnya gak ada cd sih Nah usb nya ini bagusnya Dia tuh selain bisa mp4 Terus bisa lihat gambar juga Nah bisa juga di extended Parkir mundur Jadi ada visualisasinya Nah autolink ini apa? Autolink ini Semacam kayak Apa ya? Tethering ya Bukan apa tethering ya Sinkron Sinkron antara hp dengan head unit barunya Nah coba ya saya hidupin ya Jadi apa yang ada di layar hp itu bakal ada muncul di layar ini Syaratnya hp nya harus download aplikasi ini autolinknya Jadi nanti Nyambungnya sih sama Apa Sama bluetooth Nah ini nih mp4 nya bayi audrey Jadi ada video clip Ada hiburan Buat si bayi audrey nya Nah ini ada pilihannya nih kalau usb Ini ada video ini foto ya kan Ini foto Jadi apa yang ada foto dimunculkan disini C, c, p, g Kalau video Disini munculnya di folder Ini mp4 lagi audrey mp4 video clip Ini gak bisa saya setel ya Soalnya takutnya kena copyright Terus sebelah kiri ini mp3 nya Jadi lagunya Nah ini Gak tau ya mungkin karena bukan merek ternama Jadi agak ngelag antara kalau mau buka antara folder yang tadi Music ke video Nah ini fasilitasnya ada radio, usb, bluetooth, autolink Nah Autolink ini Ini fungsinya yang tadi Jadi Sinkron antara handphone dengan Head unit nya Sorry Autofocus nya ini Nah ini Jadi syaratnya harus sinkron antara HP dengan head unit Pake bluetooth dan disambungkan dengan USB juga Emang agak ribet sih Cuman ya Daripada yang head unit standar bawaan pabrik Emang Menurut saya sih Peningkatan Karena yang penting Kami sih nyarinya Bisa mp4 Ini harganya murah banget Kemarin itu Harganya 500 ribu Plus 50 ribu Karena Ada tambahan kanan kirinya Panelnya Kanan kiri Jadi biar Kenceng Tuh Ada sisa Ruang nya Di kanan kirinya Nah buat temen temen Kalau Buat referensi aja Kalau ada yang mau Ganti head unit Double din Harganya 500 ribu Bisa mp4 Video clip Ini Merk nya Nvidia MDV6630DSC Oke sekian Review singkat dari saya Undang-undang bermanfaat buat temen temen Jangan lupa di like Share Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya Untuk perkembangan channel yang lebih baik Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax